Terkait isu beredar yang terakhir ini tentang white kopi yang mudah terbakar Jadi disini saya mencoba mencari kebenarannya Ini salah satu pernyataan BP POM Bahwa bubuk atau tepung yang terbuat dari nabati Jika terkena api itu akan mudah terbakar Jadi disini saya mau demonstrasikan Jadi ini ada makanan di tangan saya Sebenarnya ini makanan yang saya suka Saya akan coba demonstrasikan apakah ini juga akan terbakar Coba kita lihat Oke saya akan demonstrasikan bagaimana kerupuk ini bisa terbakar Coba kita lihat Ini juga terbakar Ini juga terbakar Oke ya Oke tapi tidak ada yang salah dengan kerupuk ini Saya masih mau makan ya Enak Sama halnya dengan roti ini Juga terbuat dari serigu Kita coba Ya Juga terbakar Ya Rotinya juga terbakar Tapi Saya masih memakan rotinya Oke Jadi pesan saya begini Jangan terlalu cepat percaya dengan berita-berita yang Tidak diketahui kebenarannya Pastikan dulu Bahwa setiap makanan yang ada di Indonesia itu Sudah terdaftar di BP POM Dan disitu ada Kemasan halal Dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya Jadi intinya disini Jangan terlalu cepat menyebarkan berita yang sebenarnya belum diketahui kebenarannya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh